Halo semuanya, bertemu kembali dengan Pak Geken Nah, kali ini Pak Geken akan memberikan tutorial untuk mengenal lebih dekat Canva Dengan cara kita membuat sebuah logo melalui aplikasi Canva Nah, bagaimana caranya? Yuk sama-sama kita akan membuat logo dengan Canva Nah, semuanya kali ini Pak Geken akan membuat sebuah logo yang sudah biasa kita lihat Sebelumnya Pak Geken mohon maaf bagi yang memiliki logo Canva Dan sekaligus Pak Geken untuk izin untuk menggunakan logonya yang nanti akan Pak Geken gunakan sebagai bahan untuk belajar Nah, logo yang akan kita buat adalah logo Shopee Pak Geken akan membuat logo Shopee Jadi Pak Geken tidak berniat untuk menduplikasi atau untuk menyalahi hak cipta logo Shopee Tapi Pak Geken gunakan untuk belajar Jadi, izin untuk pemilik logo Shopee agar bisa Pak Geken gunakan untuk belajar Nah, kali ini kita akan membuka Canva kita dengan cara yang sudah Pak Geken buat ya Sebelumnya kan kita harus buka Canva terlebih dahulu Kita sudah memiliki akun Karena kemarin kita sudah masuk menggunakan akun kita Nah, ini dia akun kita Pak Geken sudah buat akun di video sebelumnya Mulai dari bagian 1 dan bagian 2 Dan kita masuk ke bagian 3 ini nanti Pak Geken akan sekaligus membuat versi yang browser Maupun versi yang aplikasi Aplikasi di sini Pak Geken nanti akan membuat aplikasi melalui Android Nah, kita sudah ada di Canva ya Nah, dan kita mau membuat logo Shopee Nah, kita coba perhatikan dulu kita sebelum membuat desainnya Kita akan lihat dulu logo Shopee-nya itu seperti apa Ya, kita cari logo Shopee Jadi, sekali lagi ini untuk pembelajaran saja Maka dari itu Pak Geken mohon izin kepada pemilik logo Shopee Agar logo-nya bisa Pak Geken gunakan untuk pembelajaran di sini Melalui YouTube ini Nah, kira-kira Pak Geken akan membuat logo yang ini ya Ini karena tergolong lebih simple dan mudah Maka dari itu kita lanjutkan ya Ini sudah kita tahu kira-kira seperti ini Kita kembali ke halaman Canva Nah, pertama ini Pak Geken sepertinya sudah pernah membuat Nah, ini dia Ini Pak Geken sudah membuat logonya seperti itu Tapi kita akan coba untuk membuat kembali ya Dengan cara create design ya Atau kita bisa buat baru, buat desain ya Kalau menggunakan bahasa Indonesia berarti buat desain Kalau menggunakan bahasa Inggris berarti create a design Nah, kita create a design Lalu kita pilih yang boleh yang 500x500 ini Atau yang Instagram post Pak Geken akan gunakan Instagram post Namun tidak akan Pak Geken post di Instagram Hanya Pak Geken mengambil ukurannya saja Karena ukurannya adalah 1080x1080 Lebih tinggi daripada ukuran logo Nah, semakin besar ukurannya Maka dari itu semakin tinggi juga Kualitas gambarnya Oke, kita masuk untuk membuat logonya Baik Kita sudah masuk di Canva ya Kalau kemarin kan kita hanya di video sebelumnya Kita hanya membuat sampai dengan kita masuk di menu awal Namun ini kita akan membuat sudah masuk di sini Nah, kita bisa melihat di samping ini ada templates Lalu ada element Lalu ada upload Ada text dan more More di sini itu ada beberapa lagi Seperti create something new Ini ada kode QR juga Ini seperti plug-in Seperti plug-in Nah, ada juga logo-logo ya Import your media Nah, seperti itu Dan masih banyak lagi Ada lagi foto, style, audio, dan video Nah, jadi di Canva ini juga tidak hanya melulu untuk membuat Apa namanya Poster dan postingan yang berbentuk gambar Namun juga ada yang bisa diberikan audio maupun video Baik Baik, kita kembali ke awal Jadi, untuk membuat logo Shopee Kita lihat dulu logo Shopee di sini Logo Shopee di sini kita butuh Yang pertama itu hurufnya Ya, huruf S Lalu ada keranjangnya Ini nanti kita pisah-pisah ya Keranjangnya di sini Lalu ada tali keranjangnya Dan yang terakhir ada Lingkaran di belakang ini Kita perlukan untuk lingkaran di belakang ini Nah, kita kembali ke sini Untuk mencari yang pertama Pak Keken Bukan huruf S-nya terlebih dahulu Namun Pak Keken akan berikan Apa namanya Keranjangnya ini Yang warnanya putih ini Dan talinya dulu Tapi jika kita mau membuat lingkaran dulu juga boleh Alangkah baiknya kita membuat dari belakang dulu Agar tidak mengubah-ubah layarnya Layar itu adalah lapisan Ya, lapisannya Dalam perdesainan itu ada Ada layar-layar atau lapisan-lapisan Nah, kita buat yang paling belakang dulu Yang terlihat paling belakang adalah Lingkarannya Lalu yang kedua itu adalah talinya Talinya nanti kita akan bentuk dari lingkaran juga Lalu yang depannya itu ada Yang merah ini Yang Maaf, warna orange ini Yang logosopy kan warna orange Ini ada Lingkaran kembali di tengahnya Di tengah lingkaran oval ini ya Lalu Selanjutnya ada keranjangnya Dan yang terakhir ada huruf S Oke, langsung saja kita untuk membuat lingkaran yang besar Terlebih dahulu dengan cara membuka pada elemen Ya, kalau kita ingin membuat suatu bentuk Itu kita harus masuk di elemen Nah, dalam elemen ini ada beberapa Ya, itu ada line and shapes Ada grafik, ada sticker, foto, dan masih banyak lagi Yang akan kita gunakan adalah bentuk lingkaran Maka dari itu kita akan membuatnya melalui shapes Ya, line and shapes Nah, ini dia line and shapes-nya Kita buat ya Kita klik see all Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali bentuk Kita bisa menggunakan Karena kita bentuknya itu hanya lingkaran-lingkaran saja Maka kita klik lingkaran Ya, kita klik lingkaran Kita Oh ya, untuk caranya hanya mudah sekali Untuk membuka lingkaran di sini Kalau di sini tinggal mengklik saja Ya, mengklik lingkarannya Oke, kita perbesar Ya, kita perbesar Kita perbesar Kita tengahkan Ya Kita tengahkan Ini dia, sudah tengah Lalu kita warnai langsung saja Menggunakan warna orange Ya Orange Karena di sini orange-nya tidak ada Maka dari itu kita pakai yang tanda plus ini Untuk menambahkan Ya, kita lebih terangkan orange-nya Jadi tadi pakai can klik ini dulu Lalu pakai can terangkan Ya, ini pakai can lebih terangkan seperti ini Baik Selanjutnya adalah kita membuat lingkaran yang kedua Caranya sama Ya, lingkaran yang kedua warnanya adalah putih Ya, putih seperti ini Nanti kita akan buat yang oval ya Oke Kita buat oval terlebih dahulu Dengan menekan lagi Tanda lingkarannya Lalu kita Warnai dengan warna putih Lalu kita bentuk menjadi oval Ya, oval seperti ini Jika kurang besar Kita perbesar saja Tidak apa-apa Nanti kita bisa Edit kembali Kira-kira seperti ini Selanjutnya adalah kita Oh ya, perbesar lagi Kurang besar Nah, selanjutnya kita Membuat yang namanya Lingkaran kembali Kita akan menduplikat Ya, kita akan menduplikat ini Jadi, ini akan kita duplikat Agar Ukurannya sama Tinggal kita kecilkan dikit Dengan cara menekan Tombol klik kanan Lalu copy Lalu klik kanan lagi Lalu paste Nah, disini Pak Keken langsung Apa namanya Muncul Kita kasih warna orange dulu Nah, ini dia Pak Keken kita kecilkan dulu Nah, bagi kalian yang pertama kali Memegang ini ya Memegang artinya Pertama kali Meng-copy paste di kanva Di browser nanti akan ada pertanyaan Di sebelah sini ya Di kursornya Pak Keken ini Di sebelah sini Nah Permissions Ya, ini Pak Keken akan reset permission dulu Nah Ini Pak Keken reset permission dulu Coba Pak Keken ulangi ya Nanti akan muncul satu Apa namanya Perintah Pak Keken akan copy Lalu Pak Keken paste Nah Otomatis Yang baru pertama kali Menggunakan browser Dan menggunakan kanvanya Itu akan ada www.kanva.com Ingin untuk Melihat text dan image Copy to clipboard Ini ya Ini kita izinkan Kalau pakai bahasa Indonesia Ya kita izinkan Kalau pakai bahasa Inggris Ya allow Ini Kita izinkan Nah Dia akan Bisa ter-copy Kalau belum diizinkan Maka tidak akan ter-copy Ya Ini Pak Keken buat Lingkarannya warna ores Dan Pak Keken kecilkan dikit Lalu ditengahkan Nah Otomatis Apa namanya Lingkaran kita sudah jadi Itu nanti akan menjadi Tali dari keranjangnya Coba bisa diperhatikan Mainnya di Sopi Mainnya di Canva Itu adalah Layar-layar Ya Layar Layar itu Artinya lapisan Jadi ini tidak tergabung Ini masih terdiri dari Beberapa bagian Ya Namun kita nanti Jika sudah Di download Maka dia akan Membentuk suatu Grafik yang tetap Jadi tidak masalah Oke Selanjutnya kita akan Membuat keranjangnya Pak Keken sudah pernah Melihat Di bentuknya ini Ada keranjangnya Kebetulan aja Jadi Kita bisa gunakan Jika belum Kita harus Membuatnya Terlebih dahulu Menggunakan kotak Atau kotak yang Agak melingkar Nah kita coba cari Bentuk yang paling mirip Untuk keranjang Sopinya Nah Kira-kira ini Paling mirip Dengan keranjang Sopinya ya Itu kita bisa klik Kita klik Kita paskan dulu Kita perbesar Dikit Lalu kita tengahkan Nah Turunkan dikit Nah Kira-kira seperti ini Nah kelihatan kan Dan kita kasih warna putih Dia otomatis Akan berubah Meskipun tidak sama Tapi tidak apa-apa ya Nah kita tinggal Kasih huruf S Di sini Ya Huruf S nya Itu berarti Kita harus membuat Text terlebih dahulu Text itu Berbeda dengan Shapes Yang ada di elemen Text itu ada di Menu text Berarti kita akan Buka Menggunakan menu text ini ya Menu text ini Nanti kalau waktunya Tidak cukup Akan skip Akan buat part yang selanjutnya Nah Ini Text ini Kita klik dulu Dan ini ada beberapa Ya Ada yang pertama Judul Judul itu Heading ini Add a heading Lalu ada Subjudul itu Subheading Lalu beberapa Text Ya Kita akan gunakan Judul saja Karena kan Sesuai kebutuhan Kita sebenarnya Bisa menggunakan Yang lainnya juga Bisa kita berbesar Tapi pakai Yang Hiding saja Kita klik Nah Akan muncul seperti ini Kita tinggal Tekan huruf S Ya Tekan huruf S Dia akan Hilang Karena tadi sudah terblok Oke Kita berbesar Berbesar Apa namanya Hurufnya Kita klik Di luar dulu Kita klik Sekali lagi Untuk kita Memindahkannya Nah Untuk warnanya Warnanya Kita bisa Ubah Di sini Ini Sebentar pakai Lepaskan Warnanya Kita bisa Ubah Di Huruf A Ini Text color Kita tinggal Ubah dulu Tapi sebelumnya Kita klik Di luar dulu Kita klik Di luar Kita klik Sekali Lalu Kita Klik Text color Ini Nah Selanjutnya Kita bisa Untuk mengubah Warnanya menjadi Warna yang Orange Yang sama Seperti Geranjangnya Lingkaran belakang Maksudnya Setelah ini Karena Textnya itu Terlalu besar Atau fontnya Tidak mirip Maka kita cari Yang mirip S nya ini kan tipis Kita cari Yang mirip Saja Kira-kira Seperti apa Kita ada di sini Ada tulisan Open Sans Extra itu Biasanya Default Jadi itu Default Itu Apa namanya Dasar Jadi Pada dasarnya Dia Jenis Hurufnya Jenis fontnya Itu seperti itu Open Sans ini Kita klik Saja Lalu kita cari Yang Lainnya Kita cari Yang lainnya Ini sedikit mirip Ini sedikit mirip Berarti Kira-kira yang Open Sans Light ini Kira-kira sedikit mirip Dan Sudah pas Itu kita bisa gunakan Setelah di klik Nah Tapi yang Kalian Melihat ini Ada beberapa bagian Yang ada Makota Makotanya ini Berarti itu Berbayar Kita tidak bisa gunakan Untuk mendownload Tapi kita bisa gunakan Untuk Mendesain saja Tapi kalau Didownload Didownload Tidak bisa Nah Itu kita gunakannya Yang gratis Berarti tidak ada Tanda makotanya Baik Kira-kira Seperti ini Adalah Logo Sopi Yang Pak Keken Buat Tidak terlalu mirip Tapi tidak apa-apa Untuk pembelajaran saja Karena keranjangnya Kan juga berbeda Nah Oke Terima kasih Dalam Video kali ini Karena Waktunya Sudah pas ya Jadi Pak Keken Tidak akan Apa namanya Menyediakan Androidnya Di sini Namun Pak Keken Akan berikan Di part yang lain Sampai jumpa Di video Pak Keken Selanjutnya Jangan lupa Untuk Like video ini Jika kalian suka Maupun dislike Jika kalian tidak suka Dan klik subscribe Untuk Video-video Pak Keken Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa